Assalamualaikum, hai guys, welcome to fans kuliner Di video kali ini aku mau membuat kue sus, aku tuh udah beberapa kali cobain resep kue sus Nah menurut aku ini adalah resep yang terbagus ya guys, kue susnya itu mengembang banget, kopong dan kokoh ya guys Untuk isiannya aku pakein vanilla diplomat cream, ini tuh enak banget ya guys, rasanya tuh mirip kayak kue sus yang terkenal itu Bikin krimnya juga gampang banget, gak pake telur, gak pake dimasak-masak, pokoknya praktis banget Resep ini udah aku pake untuk jualan ya guys, oke guys gak usah lama-lama bagaimana cara buatnya, simak terus ya video aku sampai selesai Pertama-tama aku mau membuat vanilla diplomat krimnya dulu, siapkan krim cair di dalam baskom, kemudian di mixer sampai mengembang dan kaku Ini aku pake merek rich ya guys, jadi merek ini tuh bagus banget karena krimnya tuh gak cepet meleleh, rasanya tuh juga enak, harganya juga murah ya guys Nah ini krimnya di mixer dengan kecepatan tinggi ya guys, di video ini aku buat krimnya 1,5 resep ya karena untuk jualan Tapi di description boxnya udah aku tulis untuk 1 resepnya ya Nah kalau udah mengembang, kaku dan berjejak seperti ini, ini sudah cukup ya guys, kemudian matikan mixernya dan kemudian disisikan Selanjutnya siapkan fly instant di dalam mangkok besar, kemudian tuang susu cair Kemudian di mixer dengan kecepatan rendah saja ya guys, aku pake mixer yang tadi ya, jadi gak aku cuci bekas krim tadi gak apa-apa Nah ini di mixer sampai kental ya guys, kental agak padat ya guys Nah sampai seperti ini sudah cukup ya guys Selanjutnya masukkan campuran vlah dan susu yang sudah di mixer tadi ke dalam krim Kemudian di mixer lagi, mixer dengan kecepatan sedang sampai tinggi ya guys, sampai tercampur rata Selanjutnya masukkan blue band, aku pake blue band cake and cookies Jangan diganti pake margari merek lain ya, takutnya rasanya kurang enak Dan aku belum pernah coba pake butter ya guys, kalau mau dicoba silahkan aja Tapi pilih yang salted ya atau yang asin, supaya rasanya tuh balance dengan krim yang manis ya guys Selanjutnya masukkan toviko zero bakar, ini adalah perasa rum ya guys Karena aku suka rum jadi aku pakein Nah ini rumnya tuh bukan rum beneran ya, jadi ini tuh non alkohol dan halal Buat kalian yang gak suka rum bisa di skip aja ya Tapi kalau pake ini rasanya tuh lebih enak lagi, lebih wangi dan lebih mewah ya guys Selanjutnya aku mau rapiin dulu pinggirannya, supaya tercampur rata Nah tadi ada blue band yang belum tercampur ya guys Selanjutnya aku mixer lagi, mixer sebentar aja Nah ini aku pake speed sedang ya Jika sudah kemudian masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga Nah ini aku masukinnya pake gelas tinggi dulu Kemudian baru masukkan krimnya ya Jadi supaya masukin lebih gampang dan gak belepotan Nah kalau sudah cukup penuh, selanjutnya ikat bagian atasnya Lalu simpan dulu di dalam kulkas semalaman ya Supaya krimnya itu dingin, jadi nanti rasanya kayak es krim guys Besoknya aku baru buat kulit susnya Siapkan wajah nanti lengket, kemudian masukkan air Lalu margarin, aku pake blue band, blue band yang serba guna Lalu nyalakan kompornya dengan api kecil Kemudian masak sampai mendidih Nah kalau sudah mendidih seperti ini Kemudian masukkan garam Lalu diaduk rata Kemudian matikan dulu kompornya Kemudian masukkan tepung terigu protein tinggi Aku pake merek cakra kembar Lalu diaduk rata dengan cepat Karena spatula aku terlalu kecil jadi aku ganti yang agak besar Kemudian diaduk rata kembali Aduk rata sampai terigunya itu tidak terlihat lagi ya Atau putih-putihnya udah gak kelihatan lagi Nah kalau putih-putihnya udah gak kelihatan lagi Apinya bisa dinyalakan lagi ya dengan api kecil aja Cukup dimasak sebentar aja ya guys sampai licin Nah seperti ini ya teksturnya ya guys Kemudian pindahkan ke wadah yang lebih besar Atau ke baskom supaya adonan kulit susnya itu cepat hangat ya Jadi gak panas lagi Di tahap ini kalian sudah bisa panaskan oven ya Panaskan sampai 200 derajat Nah selanjutnya mixer adonannya ya Ini adonannya udah hangat kuku ya guys Mixer dengan kecepatan rendah saja Ini cuma sebentar aja mixernya Selanjutnya masukkan telur Masukkan satu per satu ya Kemudian di mixer Mixernya masih dengan kecepatan rendah ya Kemudian masukkan lagi Pokoknya kalau telurnya udah tercampur Baru masukin telur berikutnya ya Selanjutnya masukkan baking powder Lalu di mixer lagi Nah kalau sudah dimasukkan baking powder Bisa dinaikkan speednya ke speed yang tinggi ya teman-teman Nah kemudian di mixer aja terus Sampai adonannya itu bener-bener halus dan licin ya Mixer kurang lebih sekitar 5 menitan Nah kalau adonannya diangkat pakai spatula Dan bawahnya membentuk huruf V Ini berarti sudah cukup ya guys Selanjutnya masukkan ke dalam piping bag Atau plastik segitiga Kemudian semprotkan di atas loyang Loyangnya sudah aku alasi dengan baking paper Nah ini speednya aku pakai yang M1 ya guys Beri jarak sedikit ya Supaya nanti kue susnya itu nggak nempel satu sama lain Ukuran kue sus yang aku bikin ini agak besar ya guys Jadi hasilnya itu dapat 19 pieces Kalau ukurannya lebih kecil hasilnya akan lebih banyak ya Nah selanjutnya masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan Dengan suhu 200 derajat celsius ya guys Aku taruh di rak yang atas supaya bawahnya tuh nggak gosong Dan ini ovennya jangan dibuka sama sekali ya guys Nah suhu di oven aku ini dari 200 derajat lama-lama naik sampai 220 ya Tapi nggak apa-apa guys nggak bakal gosong Ini hasilnya malah mekar banget jadi bagus banget Setelah 27 menit susnya udah mateng Tapi kalau kalian mau panggang sampai 30 menitan Nggak apa-apa ya guys masih oke ya guys Pokoknya sampai buih atau busanya itu udah nggak ada lagi ya Nah ini dia hasilnya ya guys Jadi kue susnya tuh ngembang banget Mekar banget ya guys Bagus banget Belakangnya nggak gosong ya Diamkan dulu sampai dingin Kalau udah dingin baru digunting kue susnya Gunting kurang lebih setengah bagian aja Nah kemudian masukkan vanila diplomat krim yang udah jadi Yang udah didinginkan di kulkas Kelihatan ya kue susnya itu kopong Nah ini untuk krimnya ini nggak cepet basi ya guys Ini aku udah pernah simpan sekitar 2 minggu Masih sama rasanya nggak asem Oke guys ini dia kue sus buatan aku udah jadi Hasilnya bagus banget ya Aku happy banget Kue susnya montok banget ya Ini dia beberapa foto kue sus jualan aku ya Oke teman-teman sekarang aku mau cobain kue susnya ya Ini dia tuh cakep banget ya Tuh nggak gosong Oke langsung aja ya guys Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Kulitnya tuh empuk ya guys Dalamnya tuh lembut Krimnya tuh aduh enak banget guys Rasanya itu perpaduan Krimnya bread papa sama sus merdeka Jadi rasanya tuh milky vanila Terus mewah banget Karena ada rumnya ya Rumnya tuh tipis aja Tapi udah enak banget Terus ini udah dingin nih Krimnya udah dingin Jadi enak banget Sensasinya kayak makannya es krim guys Lumnya banget Manisya pas Nggak bikin enak Mantep banget Pokoknya ini resepnya premium banget ya guys Kalo bread papa itu kan rasanya tuh milky banget ya Dan kalo untuk yang di sus merdeka tuh rum banget Nah ini tuh tengah-tengahnya guys Jadi pas banget Menurut aku ini sus paling enak sih Yang pernah aku makan Hmm Pokoknya kalian yang mau bikin sus premium Enak banget Anti gagal Cobain resep aku ini ya Jangan lupa step-stepnya ya Untuk bikin kulit-kulit susnya ya Harus panas banget ovennya ya Dan jangan dibuka-buka Adonannya juga harus licin ya Oke guys itu aja video dari aku ya Semoga kalian suka Semoga bermanfaat ya Selamat mencoba Thanks for watching Bye-bye Bye-bye